Ke materi, ada yang mau tanya? Bahan kemarin? Ada, Pak. Ada, Pak. Di sini hujan angin, Saudara. Kedengaran suaranya ini. Kedengaran, Pak. Silahkan materi yang kemarin, ada yang mau tanya dulu? Enggak, Pak. Belum ada. Oke, kalau nanti sambil berjalan. Jadi, kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Baik tentang fungsi komplek, transform Laplace, ataupun transform Puyi. Tapi paling tidak, yang materi baru ini kan yang jadi prioritas. Nah, kemarin kita sudah membicarakan fungsi komplek. Mulai dari apa itu fungsi komplek, kemudian kita mengenal, mengidentifikasi, mencari mana bagian realnya, mana bagian imaginernya, si fungsi komplek itu. Yang kita notasikan dengan U, kemudian dari situ kita mempelajari kalkulusnya, mulai dari limit, kemudian turunan, lalu integral. Oke, berikutnya, kemudian kita pelajari tentang deret, deret dari fungsi komplek. Deret dari parable komplek. Mengapa ada deret? Kemarin kita sudah bahas, itu terkait dengan adanya titik simular. Apa itu titik simular? Yaitu titik yang akan menyebabkan, atau nilai jet yang akan menyebabkan fungsi itu menjadi berharga tidak tentu, atau tak hingga. Oke, berikutnya ditutup dengan konsep residu, apa itu residu, lalu bagaimana cara mencarinya, lalu apa namanya, apa manfaat dari residu. Nah, sekarang kita akan coba lihat aplikasinya. Aplikasi dari teorema residu. Teorema residu itu berkaitan dengan evaluasi integral. Itu yang pertama dulu, evaluasi integral. Ibu sudah masuk belum? Ji, Ibu sudah dikirim linknya, Ji? Sudah, Pak. Sudah. Oke, jadi, apa namanya, teorema residu itu berkaitan dengan evaluasi integral dari suatu fungsi FZ, dalam lintasan tertutup. Ingat konsepnya adalah residu itu berkaitan dengan lintasan tertutup. yang kita sebut dengan integral kontur. Integral kontur, kalau di fungsi komplek. Kalau di fungsi yang real, itu disebut dengan integral garis. Kalau di fungsi real, integral garis berkaitan dengan fungsi dari gaya yang memiliki sifat konsepatif. Tapi kalau di fungsi komplek, integral garis itu diberi nama integral kontur, itu berkaitan dengan sifat FZ yang analitik. Jadi, antara analitik dengan konservatif itu ada analogi. Nah, konsep dasarnya, integral yang terkait dengan fungsi komplek ini adalah lintasannya tertutup. Itu konsep dasarnya dulu, tertutup. Nah, kemudian dari tertutup itu, kita bisa memecah menjadi integral terbuka. Si garisnya integral terbuka, yang kemarin kita sudah bahas. Nah, sekarang teori maresidu itu adalah memanfaatkan secara penuh bagaimana menyelesaikan integral dengan lintasan tertutup dari fungsi komplek, Epsien. Nah, intinya sebetulnya bahwa integral tertutup dari suatu FZ, fungsi FZ, itu sama dengan itu 2Pi, 2P kali I, itu dikalikan dengan residu. Kalau satu dia residunya. Kalau poolnya satu, pool sederhana. pool sederhana. Tapi kalau dia banyak, maka dia harus merupakan jumlah dari semua residu. Jumlah dari semua residu. Kemudian yang kedua, si lingkaran yang C di sini, kurpa, C itu singkatan dari pool, kurpa, itu dia harus tertutup dan dilalui dengan arah perlawanan yang jam. Kemarin kita sudah bahas, perlawanan jarum jam itu adalah diambil sebagai arah positif. Nah, sekarang kita akan membicarakan bagaimana memanfaatkan ini, konsep ini, konsep teori maresidu. Artinya, bagaimana kita menyelesaikan bentuk integral dengan memanfaatkan integral tertutup ini. Jadi, nanti kita punya dua integral. Satu, integral yang perlu kita selesaikan. Yang kedua, integral Fz yang menjadi dasar penyelesaian. Jadi, si integral Fz ini, dengan lintasan tertutup, itu akan digunakan sebagai alat untuk mencari integral yang lain. Nah, karena formulanya integral ini diuntukkan oleh residu, berarti kita harus tahu mencari residu. Nah, kemarin kita sudah bahas bagaimana cara mencari residu. Cara mencari residu. Ini bukan, ini ya, sorry. Ini bukan pool of the end. Ini yang multi-pool, ya. Multi. Multi-pool. Multi-pool itu banyak pool, ya. Kalau ini hanya satu, gitu ya. Ini satu pool. Jangan, 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 jangan pool sederhana. Ini satu pool. Yang ini banyak pool, ya. Banyak, banyak pool. Pool itu titik singular. Titik singular itu adalah titik yang akan menyebabkan Fz itu berharga 0. Nah, kemarin kita sudah membahas sampai di sini, kan, mencari, apa namanya, mencari B1. Mencari B1. Kalau B1 ini sudah didapatkan, yaitu residu, maka si residu itu bisa digunakan sebagai alat untuk mencari integral tertutup dari fungsi Fz. Itu kira-kira, saudara, apa namanya, konsep dasarnya, gitu ya. Konsep dasarnya. Nah, mari kita coba lihat, gitu ya. Di tampilan ini hanya akan ditampilkan dua kasus. Nanti kita diskusikan, gitu. Kalau masih kurang kasus, nanti kita bisa melihat baik-baik di Mary L. Buas, maupun yang di, yang di, apa ya, dulu. Kalau tidak salah, saya sempat ngirim PDF file yang dari, apa, Saung Seris, yang Urede, Urede, dan Spiegel, kalau tidak salah. Iya, di Telegram. Itu bab terakhir, kan, kalau di Urede, Spiegel itu, yang di Saung Seris, sebetulnya Saung Seris, itu kan di bab terakhir. Kalau di Buas kan di bab 14. Oke. Nah, dua kasus ini akan ditinjau karena fiturnya beda, gitu ya. Fiturnya beda. Oke. Fitur yang pertama adalah, lintasannya tertutup. Ini integral, ini fungsi real, ini ya. Ini delta, delta ini fungsi real. Cos theta itu real. Fungsi real. Jadi, kita akan menyelesaikan integral dari fungsi real, itu dengan memampakan konsep residu yang ada di fungsi komplek. Itu apa ide dasarnya begitu. Karena kan yang dihadapi keseharian kan yang real, yang fungsi real. Dalam keseharian kan fungsi real. Jadi fungsi komplek itu hanya sebagai media, sebagai alat untuk menyelesaikan fungsi yang real. Jadi yang komplek itu media saja. Oke. Ini 0 sampai 2pi. 0 sampai 2pi. Anda bisa bayangkan 0 sampai 2pi pasti kan tertutup. 0 sampai 2pi. Iya. Dan integralnya ini, 1 per 5. 54 post theta, d theta. Ini biasanya, bentuk ini akan selalu keluar. Di tanggung sebelumnya, ini selalu keluar bentuk yang trigonometri ini. 0 sampai 2pi. Nah, gimana kita menyelesaikan ini, saudara? Menyelesaikan integral ini. Ada dua cara kan, Anda selesaikan tetap dengan variable real, atau Anda gunakan variable komplek, atau fungsi komplek. Lalu dasarnya gimana cara berpikirnya? Ingatlah baik-baik, kalau kita mau menyelesaikan integral dengan pendekatan fungsi komplek, maka syaratnya itu harus ada lingkaran, apa, lintasan tertutup. Itu syaratnya. Karena teoremanya kan integral dari lintasan tertutup. Integral dengan lintasan tertutup. Nah, pertama, kita lihat di sini ada cosinus. Dari alert, kita tahu bahwa cosinus itu bisa dinyatakan dalam eksponensial komplek. Bentuknya begini. Nah, yang kedua sekarang, bagaimana ini diubah menjadi variable komplek. Nah, perubahan itu bisa dilakukan dengan melakukan transformasi variable. apanya yang transformasi itu perubahan. Apanya yang diubah. Ya, awalnya variable apa, yang barunya itu apa. Nah, yang awalnya itu bawaan dari integral, itu adalah theta. Theta. Ini variable awal. Variable real. Kemudian kita transformasi menjadi Z. Itu variable komplek. Hubungannya seperti ini. Z sama dengan E i theta. Z sama dengan E i theta. Nah, kalau Z-nya dimisalkan E i theta, tinggal nanti bertanya, Pak, apakah selalu E i theta? Nanti kita bisa bicarakan. Kalau Z-nya seberang dengan E i theta, berarti BZ-nya semenengah. Turunan ini kan gitu. Di E pangkat i theta, D theta. Itu yang pertama, DZ. Artinya, si D theta ini bisa diubah menjadi DZ. Kemudian yang kedua, saudara, kalau kita punya Z bentuknya begini, maka kita bisa mencari harga mutlak dari Z. Kuadrat. Itu Z dikalikan komplek konjugit. Ternyata dia sama dengan 1. Nah, kemudian Z kali Z bintang itu kalau diurekankan akan menjadi E kuadrat plus Z kuadrat. Sama dengan 1. Nah, Anda tahu, ini adalah persamaan lingkaran dengan jejari 1, dengan pusat di 0,0. Bentuk ini. Nah, ini yang kemarin saya katakan kepada Anda, bentuk lintasannya dia dibawa langsung oleh soalnya. Oleh soal. Nanti di soal yang lain, mungkin dia terpisah. Jadi, antara integral dengan lintasan terpisah. Jadi, misalkan evaluasi integral ini dengan bentuk lintasan begini. Berarti Anda tidak perlu mencarinya dari integral. Gunakan lintasan yang disebutkan. Jadi, integral ini, kalau ditransformasi ke Z, akan memberikan lintasan tertutup dengan jari-jari 1, dengan pusat di 0,0. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua sekarang, ketika cos Z dinyatakan dalam eksponen komplek, kemudian eksponen kompleknya dinyatakan di dalam Z, maka cos theta ini bisa dinyatakan dalam Z. Cos theta ini real, Z ini komplek. Maka, kalau karena cos theta-nya ada, berarti kan ini 5 plus 4 cos theta bisa dinyatakan dalam Z. 5 plus 4. Kemudian, kalau ini 2 Z-nya, kita keluarkan, berarti ini menjadi 10 Z, ini menjadi 4 Z kuadrat, tambah 4. Kita susun, supaya ini kuadrat Z, dan ini Z makat 0. Kemudian ini ada setengah, ini genap semua kan, baik bisa 2-nya dieliminir, disederhanakan menjadi 2, Z kuadrat, tambah 5, tambah 2. Berikutnya, ini bisa dipaktorisasi, menjadi 2 Z plus 1, dikalikan Z plus 2. Oke, nah sekarang, bahan-bahan yang kita siapkan sudah ada. Pertama, lintasan, lintasan, dalam bidang komplek. Yang kedua, itu, integrannya, 5 plus 4 cos theta-nya, sudah juga dinyatakan di dalam, komplek konjugit, apa, variable komplek. Maka sekarang, sebenarnya bentuk integralnya menjadi begini. jadi 0 sampai 2 pi, di dalam theta, menjadi integral dari, ini kan yang 1 per 5 plus 4 cos. Yang ini adalah D theta. D theta. D theta, yang ini dari sini, dari sini. Jadi kan si E, I theta-nya bisa lupa lagi menjadi Z. maka D theta itu sama dengan D z per i z. Ini D theta. Ini F z-nya. 4 cos theta itu. Berarti ini, apa namanya, I-nya bisa keluar, kemudian z-nya ini menjadi 1. Maka jadilah begini, saudara. 1 per 2 z plus 1, z plus 2. Berarti sekarang, integral F z inilah yang akan kita bahas. Integral F z inilah. Jadi yang tadi, yang ada di dalam, teorema residu ini nih. Integral C dari F z, F z. Ini kan ya. Nah, untuk menilai ini, kita harus tahu residu, titik singularnya. Atau poolnya kan, titik singular. Bagaimana caranya? Ini faktor-faktor yang ada di dalam penyebut ini. Kita buat 0 kan gitu. Jadi kalau ini 0, maka dapatkah Z minus setengah. Jadi kalau Z dimasukkan ke sini, ini akan menyerita hingga. Yang kedua, Z plus 2, sama dengan 0, maka didapatkan oleh Z 2. Maka saudara, dua titik, dua nilai Z, pada Z sama dengan minus setengah, dan Z sama dengan 2, itu... Min 2, Pak. Oh, sorry, sorry. Min 2. Makasih, makasih. Makasih, Joe. Eh, Monica, Juliet. Oke, min 2, betul. Oke, min 2 ya. Jadi, min 2 minus setengah. Nah, saudara, kita lihat sekarang. Lingkarannya tadi, lingkarannya, itu satu jari-jarinya. Jari-jarinya satu. Dari mana satu? Dari sini. Karena Z-nya sama dengan dimisalkan itu. Jadi, ini jari-jarinya satu, lintasan tertutupnya. Sementara titik singularnya ada dua. Minus setengah dan minus dua. Jadi, minus setengah ada di dalam dan minus dua ada di luar. Nah, yang residu yang dimasukkan adalah yang ada di dalam, kan? Kemarin. Kenapa ada yang... Kenapa hanya yang di dalam saja? Karena kan fungsi analitik itu terkait dengan semua residu yang ada di dalam atau pada lingkaran. Jadi, yang di luar tidak perlu diperhatikan. Jadi, sehingga si integral ini bisa langsung dihasilnya ini. Di dua PI kali residu. Residu dari berapa? Dari minus setengah. Kenapa minus setengah? Karena minus setengah ada di dalam lingkaran. Kenapa minus dua? Tidak. Karena minus dua ada di luar. Jadi, sekarang kita mesti tahu berapa residu dari R minus setengah. Residu dari minus setengah. Agar kita tahu kalau integral ini. Berarti sekarang kita cari residunya. Ini karena ini pangkat satu. Ini pangkat satu. Ini pangkat satu. Berarti dua-duanya ini full sederhana. Full sederhana. Atau full or disandu. Fj-nya. Fj-nya. Fj-nya yang ini nih. Fj-nya. Jadi, sekarang kita cari full-nya. Fj-nya ini satu per Fj. Caranya kan kemarin kalikan dengan Z plus setengah. Ininya kan minus. Jadi, kalau pindah ke ada di sebelah kiri. Jadi, Z plus setengah. Kiri dan kanan kita kalikan Z plus setengah. Kemudian, ini kan bisa dinyatakan dalam dua Z plus satu setengah keluar. Jadi, suku ini faktor dengan ini dengan faktor ini akan menjadi satu. Maka yang ada hanya ini saja Z plus dua. Jadi, sekarang residu dari minus setengah adalah ini kan. Residu dari minus setengah itu fungsinya ini. Dimana Z-nya mendekati minus setengah. Kalau kita subisirkan Z-nya berarti satu per dua Z-nya minus setengah tambah dua. Z berdua kali minus setengah tambah dua. Setengah ditambah dua tiga per dua. Tiga per dua kali dua berarti sepertiga kan. Jadi, residu dari minus setengah dengan lintasan ketutup lingkaran di jari satu itu harganya satu per tiga. Maka tinggal subisirkan ke sini nih. Si satu per tiganya. Si apa namanya? Si Nah, subisirkan ke sini. Nah, gitu. Ini dua pi 2pi kali i berarti dua pi dikalikan sepertiga. Maka hasilnya ini dua pi per tiga. Dua pi per tiga. Nah, ini apa namanya? Hasil integral dari 0 sampai dua pi dari satu per 5 plus 4 cos theta d theta sama dengan dua pi per tiga. Hasilnya ini. Oke. Nah, Anda coba renungkan baik-baik jadi metodanya adalah ubah dari variable ini menjadi variable komplek dengan lintasan tertutup lalu selesaikan dengan residu yang komplek ini. Maka itulah apa namanya penyelesaian dari fungsi real ini. Jadi, Anda bisa bayangkan integral dari fungsi real diselesaikan dengan cara mencari residu. Jadi, kita tidak ngotakan integralnya, saudara. Tidak ngotakan integralnya. Kita menghunting residunya. Pertama, cari dulu titik singularnya mana yang ada di dalam di sekarang. Yang kedua, baru cari residunya. Kalau saya dapatkan residunya, kita masukkan ke formula. Yaitu dua pi kali residu. Itu dalam menyatakan integral dari FZ, DZ dengan lintasan tertutup C. Nah, begitu caranya, saudara. Dan ini tolong Anda pelajari baik-baik karena ini salah satu bentuk yang akan sering muncul. Sering muncul dan di setiap ujian ini biasanya dikeluarkan. Mungkin nanti berupa sin, saudara ya. Ada yang berupa sin disininya. Ada berupa kos kuadrat, ada berupa akar kos, ada berupa tangan dan sebagainya. Terserah. Tapi yang penting setiap trigonometri bisa dinyatakan dalam sindang kos. Sindang kos itu bisa dinyatakan dalam E dengan keler dinyatakan dalam eksponensial komplek. E residunya dikalikan 2PI itulah harga integral dari fungsi yang T. Silahkan siapa yang mau tanya. Pak, tadi maaf yang Z plus setengah itu dari mana ya? Yang mana? Yang Z plus setengah yang ini? Yang mana? Sebelumnya? yang tadi, Pak. Yang ini? Yang ini? Iya, Pak. Ya, kan ini pool-nya pool-nya kan Z ini? Pool-nya kan yang ini? Ya? Iya. Oke. Anda sekarang ubah ini menjadi ini. Menjadi dalam satu ini. Dalam satu ini. Dalam satu Z plus Oh. Iya, Pak. Gitu. Ya. Iya, Pak. Karena kan ininya kan si pool-nya kan minus setengah. Iya, Pak. Iya, ya. Berarti dia kalikan kan kalikan dengan Z plus Z plus setengah. Maka ini plus setengah ini plus setengah. Yang ini kan kemudian kan bisa diolah Z plus setengah itu kan Z plus setengah itu kan bisa diolah menjadi menjadi setengah 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 itu kan setengah ini kali 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 dua Z kan ya plus satu kan ini Iya, Pak. Berarti sekarang si Z ini Z ini Z plus setengah ini menjadi setengah Z dua Z puluh satu. Dua Z puluh satunya dengan ini jadi hilang ya. Jadi satu kan. Jadi satu. Tinggal ini setengah kan ini setengah. jadi yang ini tetap yang ini dengan yang ini menjadi satu setengah jadi setengah setengah berasal dari sini yang Z plus dua berasal dari sisanya ini. Maka Z plus setengah FZ sama dengan setengah satu per Z plus dua. Kan gitu ya? Iya, Pak. Bisa. Oke. Karena sekarang si Z si Z FZ-nya sudah didapatkan. Kan ini. Yang ini nih. Sorry. Yang nah ini nih. Yang ini nih. Ini kan Z berarti ini kan residu puluhnya kan Z sama dengan A ini. Kalau yang ini dikalikan FZ berarti ini sudah dapat ininya. Sudah dapat yang Z plus setengahnya. Berarti di sini A-nya itu kan A-nya minus setengah. Si A-nya ya. Si A-nya. A-nya minus setengah. Berarti sekarang berarti limitnya sekarang residu minus setengahnya adalah sama dengan limit Z minus setengah mendekati minus setengah dari ini. Dari setengah satu per Z plus dua. Ari harusnya makan gini. Sudah ada nulisnya. Harusnya gini dulu. Harusnya ini dulu ditulis. Nah gitu harusnya. Nah gitu kan. Lalu kan ininya yang ininya kan diganti. Oke. Yang ininya diganti. Nah yang itunya kan diganti. Yang ininya kan diganti. yang ini diganti dengan ini. Dengan ini nih. Setelah diganti baru kan substitusikan Z-nya minus setengah. Ini Z ini minus setengah. Jadi dua kali minus setengah ditambah dua. Berarti tiga per dua. Dikalikan dua berarti tiga. Berarti satu per tiga. Ini residu. Residunya sudah dapat. Masukkan ke sini ke formula dua pi kali residu. Karena residunya cuma satu. Residunya cuma satu ini. Yang ada di dalam sebenarnya. Yang kedua kan di luar ya? Iya. Yang apa? Yang kedua itu supaya ini kan min dua disitu kan ya? Nah gitu kan ya min dua di bawah kan? Nah gitu kan ya. Jadi minus duanya yang satunya di luar dia. Yang satu setengah di dalam lingkaran karena jari-jarinya kan satu di lingkaran ini. Yang kedua adalah minus setengah. Oh sorry minus dua. Jadi yang minus duanya nggak perlu dimasukkan karena apa namanya di lingkaran jari-jarinya satu. Jari-jarinya satu. Sehingga yang terkurung hanya satu. Yang duanya di luar. Dari mana satu pak? Karena kita memisalkannya ini saudara Z sama dengan E, I, T, T kalau Z E, I, T, T kita turunkan didapatlah persamaan ini lingkaran dengan jari-jari satu. Berarti jari-jari lintasan ini satu. Z sama dengan E, I, T, T itu jari-jarinya satu. Sementara pool-nya ada dua. Minus setengah dan minus dua. Maka terhadap jari-jari satu ini minus dua ada di luar pool itu. Maka teorema residu tidak diperlukan. Tidak perlu diperhatikan untuk pool yang ada di luar lingkaran. Fokus kita teorema residu itu adalah kalau pool itu ada pada lingkaran pada batasnya, atau di dalam lingkaran. Itu yang perlu dihitung. Gimana? Jelas? Jelas, Pak. Ini mohon di laperu nanti kan dibuas banyaknya soalnya macam-macam ininya angka-angka di sininya. Prosedurnya tetap begini. Ubah pakai alert, lakukan perubahan transformasi variable, diperoleh bentuk lintasan tertutupnya, kemudian ubah trigonometrinya, ubah integrannya dalam jet, kemudian berikutnya nyatakan integral dari trigonometri ini dalam fungsi komplek identifikasi titik simularnya, cari residunya, maka didapatlah integral dari fungsi itu siklusnya begitu saudara siklusnya jadi apa namanya si fokus pembahasannya itu berjenjang bertahap sistematis sehingga nanti kan mudah untuk diikuti oleh kita karena kan kitanya dari sini ke sini lalu dari situ ke situ dari sini ke sini jadi alurnya selalu begitu alurnya silahkan ada yang mau tanya lagi yang lain mana nih belum pak gimana Jon gimana Jon iya pak gimana mau tanya gak ngerti gak siapa lagi ini lola salsa Gus gimana ngerti Gus masih paham pak yang ditanyakan kalau yang di buku ini kan macam-macam ini bentuknya banyak itu maksudnya bisa dicoba bisa dicoba iya pak oke nah yang kedua saudara yang kedua yang kedua kasus kedua sekarang kalau tadi kasus pertama saudara kasus pertama si batasnya sendiri tertutup sebenarnya ini batasnya dia melingkar batasnya 0 0 0 sampai 2pi dia melingkar jadi si batasnya sendiri dia sudah tertutup jadi artinya ini relatif lebih terkait dengan kompleks yang fungsi kompleks nah kasus yang kedua ini adalah wakil dari kasus dimana integral batasnya jadi terbuka minus tahingga sampai tahingga kan lurus ya dari sebelah kiri minus tahingga sebelah kanan sampai tahingga itu kan dia bukan lintasan tertutup dia lintasan terbuka nah jenis kedua yang bisa diselesaikan dengan menggunakan fungsi kompleks adalah untuk lintas fungsi real dengan batas tahingga minus tahingga lintasan terbuka boleh minus tahingga sampai tahingga boleh misalkan minus dua sampai dua yang penting dia ada di lintasnya terbuka ada di bidang bagian real X di X oke nah berapa nih integral ini dari minus tahingga sampai tahingga oke saudara kalau kita mau menggunakan tapi untuk yang ujian yang oplek jangan dipakai yang ini ya untuk untuk mengujinya kita bisa menggunakan fungsi beta mudah-mudahan masih ingat fungsi beta caranya adalah kita ubah si 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 bentuk ini menjadi X kuadratnya pakai U jadi kalau U nya sama dengan X kuadrat maka DU sama dengan dua DX oke si X nya X nya kita ubah lagi menjadi U jadi akar U maka DX sama dengan satu per dua akar U jadi DX nya sudah dalam U X nya juga sudah dalam U maka sekarang integral dari ini sama dengan dua nol sampai tahingga ingat karena kan ini ini nya kita ubah dulu ini kan negatif sampai negatif ini fungsi genap satu per satu per satu plus X kuadrat adalah fungsi genap kenapa fungsi genap satu per satu plus X kuadrat itu fungsi genap mengapa fungsi genap itu jadi yang ini yang ini yang ini oke ini fungsi genap ini fungsi genap fungsi genap fungsi Fx ini Fx nya bukan Z ini Fx variable real ingat variable real ini Fx sebenarnya satu plus satu per satu plus X kuadrat itu fungsi genap fungsi genap fungsi genap kenapa fungsi genap karena kalau misalkan si X nya diminuskan tetap dia sendiri oke betul ya jadi dia fungsi genap kan ya maka kalau fungsi genap kan batas simetrisnya menjadi dua kali 0 sampai 3 iya oke jadi berarti Dx satu per satu plus X kuadrat berarti dua ini batasnya 0 sampai 3 Dx nya seperti ini kan dengan D2 satu plus nya juga masukkan oke ini dua dengan dua menjadi satu akar satu per akar U menjadi U pangkat minus setengah yang dibawahnya plus satu nah anda tahu kan ini adalah kan fungsi beta fungsi betanya kan ini nih 0 fungsi beta ini fungsi beta maka sekarang berarti ini P minus satunya ini P minus satu itu minus setengah sementara P plus G nya itu satu jadi P nya setengah Q nya setengah maka B P P nya itu dari setengah setengah adalah gamma setengah gamma setengah dibagi dengan gamma setengah plus satu plus setengah berarti kan ini P ya ini akar P gamma setengah itu akar P gamma setengah akar P ini gamma satu gamma satu itu satu kan berarti akar P kali akar P per satu akar P kali akar P kan P dibagi satu sebandingan P berarti B setengah itu adalah P Jadi integral dari minus tahiga sampai integral dari dx itu sama dengan pi. Nah ini kalau pakai fungsi beta, ini hasilnya akar pi. Nah sekarang mari kita bahas dengan fungsi komplek. Terima kasih. Sekarang kita selesaikan dengan menggunakan residu. Caranya bagaimana? Nah caranya, kalau ini saudara itu bukan merubah variabel. Kalau cara yang ini, kalau yang tadi transformasi variabel, yaitu beta diubah menjadi Z. Namanya transformasi variabel. Kalau yang ini saudara bukan transformasi variabel. Tetapi kita menggunakan, menjiplak. Yang tadinya fungsi real dipindahkan menjadi fungsi Z. Djiplak menjadi fungsi Z. Jadi yang dx ini diubah menjadi DZ dan x kuadrat diubah menjadi Z kuadrat. Ini bukan perubahnya, bukan transformasi variabel. Tapi kita mengambil bentuk di fungsi realnya, kita gunakan di fungsi komplek. Jadi integral yang akan kita selesaikan, ini yang akan kita garap dengan tujuan untuk mendapatkan integral. Jadi integral ini dengan integral real, dengan integral komplek ini serupa. Hanya bedanya yang ini fungsi real, variabel real, ini variabel komplek. Bedanya itu, kalau ini terbuka, batasnya. Kalau ini tertutup. Mengapa begitu? Karena fungsi komplek harus tertutup untuk yang residu itu. Kenapa ini terbuka? Ini kan fungsi real. Fungsi real. Apa namanya, boleh terbuka, boleh tertutup. Untuk yang X kan dia lurus, bukan terbuka. Kiri dan kanan, terbuka. Berarti sekarang penanganannya simpan dulu ini, karena kita sudah punya kotokopinya, duplikatnya. Tetapi dalam variable Z. Dengan lintasan tertutup. Maka sekarang integral C sama dengan integral tertutup, DZ. Nah, sekarang persoalannya, bentuknya kan seperti apa? Bentuknya. Nah, bentuknya. Bentuk yang ini, saudara. Bentuk kurpa untuk tertutup C ini bagaimana? Nah, kita lihat dari sini, saudara. Yang kita tangani tertutup C, DZ. Tetapi kita membutuhkan batas integral yang lurus. Dari taiga sampai taiga. Maka, kita bisa memilih jenis lintasan tertutup apa yang bisa mencakup, yang bisa, yang memuat tentang lintasan lurus. Lintasan lurus dengan variable real X. Dengan catatan tertutup. Maka, yang masuk akal adalah lintasannya berupa setengah lingkaran. Yang pertama ini, yang lurus ini, untuk menghasilkan integral yang di tujuh lurus. Tetapi, karena dia kompleks, harus tertutup. Kita buat lingkaran. Jadi sekarang, lintasannya itu adalah berupa setengah lingkaran. Ingat, baik-baik, si lingkaran itu dijalani dengan arah berlawanan jauh-jauh. Itu apa namanya, dari bentuk kurpata tutupnya, setengah lingkaran. Nah, berarti sekarang, saudara, si FZ ini dengan lintasan tertutup bisa di-split menjadi dua integral. Integral yang lurus ini, dari min R sampai R, yang ini nih. Dengan integral yang setengah lingkaran ini. Itu yang kedua. Setengah lingkaran itu kan dari 0 sampai pi. Integralnya ini. Ini DZ. Ini DZ. Sama-sama DZ. Hanya beda batas. Yang ini, dari R. Minus R sampai R. Yang ini, dari 0 sampai pi. Nah, karena si R-nya ini kan, si R-nya bisa berapa saja, dan kita membutuhkan si R-nya itu tahiga, maka kita gunakan letasi limit untuk memasukkan harganya. Jadi yang asalnya begini, supaya si R-nya bisa dimasukkan tahiga, maka kita pakai limit. Jadi limit dari dia jumlah ini. Nah, si limit jumlah ini kan bisa di-split. Limit dari suatu jumlah sama dengan jumlah dari limit. Jadi sekarang si ini jadi dua suku. Yang pertama ini, yang kedua ini suku ini. Yang kedua ini suku yang ini. Batasnya ini dari min R sampai R. Dengan R, tahiga. Yang kanan, yang kiri, saudara, yang luas kiri, juga beruntung integral tertutup. Satu plus Z kuadratnya bisa dipaktorisasi. Menjadi J plus I, J min I akan menghasilkan ini. Nah, si J plus I dan J min I, itulah yang akan menjadi sumber atau bahan dasar pool, atau titik singular. Itu J plus 1 sama dengan 0, berarti J minus 1. maka J minus 1 itu titik singular. Yaitu titik yang akan menyebabkan integran ini menjadi tahiga. Yang kedua, J minus 1. Dari ini J minus 1 sama dengan 0, berarti J-nya 1. Berarti J sama dengan 1 akan menyebabkan fungsi yang ada dalam integran itu menjadi tahiga. Sekarang, karena pool-nya ada dua, ada I sama mungkin, dan lintasannya setengah lingkaran sebelah atas, bukan sebelah bawah. Maka hanya ada satu pool yang ada di dalam lintasan tertutup. Satunya lagi dia di luar, maka yang di luar tidak perlu abaikan, tidak perlu diperhatikan. yang perlu diperhatikan itu yang ada di dalam atau pada lingkaran. Yang ada di dalam atau lintasan tertutup. Itu yang disebut dengan residu. Berarti sekarang, yang sebelah kiri, selesaikan dengan teorema kauci, teorema residu, itu 2 pi kali residu. Integral kedua ini bisa diselesaikan, integral ketiga juga bisa di eksekusi, bisa diselesaikan. Nah, sekarang mari kita cari I1 berapa, I2 berapa, dan I3 berapa. Oke, sampai situ ada yang, ada pertanyaan enggak? Oke, sampai situ ada yang ngerti enggak, saudara? Nah, ini jenis kedua ini ya, saudara. Tolong perhatikan baik-baik. Oke, kalau tadi wakil dari lintasan fungsi realnya tertutup, 0 sampai 2 pi. Yang ini mah, apa namanya, dari minus naiga sampai naiga terbuka. Tapi enggak dua-duanya nanti ketika dieksekusi di dalam fungsi kontrak harus tertutup. Soal yang ketiga nanti, mungkin bukan satu lingkaran, tapi setengah lingkaran. Si batasnya dari 0 sampai pi juga boleh kan? Jadi kalau integrannya dari 0 sampai pi, berarti kita melibatkan integral yang lurus. Sorry, garis yang lurus, lintasan yang lurus. Tapi yang dibutuhkannya, yang lingkaran setengah pi dari 0 sampai pi. Berarti untuk-untuknya kan harus ada, harus ada yang lurusnya. Berarti sekarang, apa namanya, yang I1 berapa, I2 berapa, I3 berapa. Oke, sampai situ. Ada yang bertanya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, berarti sekarang kita cari, sudah ada ya, cari. Cari. Nah, sekarang integral pertama ya. Kita cari integral pertama ini, integral kedua ini, integral ketiga itu. Oke, sekarang integral pertama ini. integral ketiga itu, Djet, selesaikan dengan teorema residu. Yaitu apa? 2PiR, dikalikan residu. Ingat tadi, tadi ada satu. Berarti, titik simulannya, Z sama dengan satu. Berarti residunya sekarang, 2Pi kali residu I. Berarti sekarang kita cari residu I-nya. kita cari residu I-nya ini. Residu I-nya. Caranya kan, ini Fjet-nya, ini kan Fjet-nya 1 per. Z plus 1, Z minus 1. Karena residunya di R sama dengan I, berarti kan dikalikan Z minus I. Z minus I, dikalikan Z minus I. Berarti yang tinggal hanya ini nih, Z plus I. Berarti sekarang, si residu I-nya dapat ini. Yaitu limit, Z minus I Fjet, ganti dengan ini. 1 per J plus I. Z-nya masukkan I. Maka I plus I sama dengan 2I. Berarti sekarang, 2Pi kali 1 per 2I. Berarti kan P. 2Pi kali 1 per 2I, sama dengan P. Berarti integral pertama hasilnya P. Oke, berikutnya, ini sebenarnya integral yang kedua. I2. I2 itu, kan yang ini. Yang ini nih. R di dalam Djet. R sampai R ya. Garis lurus dia. Berarti kalau garis lurus, si Z-nya sama dengan X. Y-nya 0 kan ya. Ini Y-nya 0 disini. Ini Y-nya 0. Yang garis lurus ini, yang garis lurus ini, ini Y-nya 0. Berarti si Z sama dengan X plus IY, I-nya 0 kan. Berarti sama dengan Z sama dengan X. Berarti Djet-nya sama dengan DX. Jadi sekarang yang I2 ini menjadi si R-nya. Ini R dari minus T-nya sampai T-nya. I2 DX 1 plus X. Jadi I2, saudara, hanya menghasilkan integral yang sedang dicari. Integral yang sedang dicari. Sekarang yang terakhir yang I3. Integral yang I3. Itu I3 dari 0 sampai P. Djet-nya 1 plus Z kuadrat. Nah, dari sini, saudara, ini mah kita memisalkannya. Yang ini, kita misalkan Z ini sekarang. Ini misalkan Z. Z-nya sama dengan R, I, Peta. Ingat, si R-nya tadi bisa metahingka. Berarti Djet-nya sama dengan Djet-nya sama dengan I. Berarti sekarang Djet ganti. Ini Djet. Begitu, Djet-nya. Ini Djet. Kemudian ini Z kuadrat. Nah, ini yang harus agak hati-hati di sini. Berarti ini sekarang karena integral, karena Peta berarti R konstan. Berarti boleh keluar dari integral. Dan ini juga yang bawah ini sama. R-nya bisa dikeluarkan berarti R kuadrat. Berarti sekarang si limit I R 1 per R kali integral ini, saudara, nih. Nah, kalau misalkan, saudara, integral ini itu bisa diselesaikan, bisa diselesaikan integral ini. Misalkan, hasilnya itu A. Ini misalkan hasilnya itu A. Si integral ini itu. Si integral ini. Hasilnya itu A. Yang bergantung kepada Teta dan R. Tapi ingat, baik-baik, saudara, kan di sini ada 1 per R, 1 per R, 1 per R. Di mana R-nya sampai tahinga. 1 per R, R-nya sampai tahinga. Nah, Anda tahu kan? Walaupun ini tidak diketahui hasilnya, apapun dibagi dengan tahinga berapa? 0. 0. Nah, berarti kan I 3 0, cerita-cerita, ya? Iya. Yang ini, saudara, kan kita tidak mengevaluasinya, nih. Kita tidak menghitungnya. Tapi, misalkan saja, ini tadi, supaya singkat, ini misalkan A, Teta-R. Berapapun ini hasilnya, saudara, karena dia dibagi dengan dikalikan 1 per R, dan R-nya tahinga, maka dia akan selalu memasihkan bentuk apa yang tidak diketahui, dibagi dengan tahinga. Maka, menurut matematika, berapapun dibagi dengan tahinga sama dengan 0. Berarti ya? Iya, Pak. Oke, berarti sekarang, sudah dapat nih, I 1-nya, ini I 1-nya kan ya, ini I 2, ini I 3, ya. I 1-nya pi, I 2-nya bentuk integral yang diminta, dan terakhir, I 3-nya 0. berarti, minus tahinga sampai tahingi dari DX 1 plus X kuadrat, itu sama dengan pi. Sama dengan pi. Jadi sama dengan yang tadi, saudara, yang fungsi beta. Sama dengan fungsi beta. Nah, ini. Sama dengan ini. Begitu, saudara. Intinya, mah. Jadi, salah satu cara, apa, teknik menyelesaikan persamaan, apa, menyelesaikan integral dengan menggunakan fungsi komplek. Fungsi komplek. Kalau fungsi komplek, mau digunakan, teori Marsidu, maksudnya, maka Anda harus memiliki lintasan tertutup. Lintasan tertutupnya, bisa dikenali dari integralnya, atau, diberikan secara terpisah. Ini diberitahu. Jadi, integralnya ini, dengan lintasan begini, berarti itu terpisah. Maka, Anda gunakan lintasan ini untuk fungsi ini. Tapi, kalau tidak diberitahu lintasannya, maka kita harus mengidentifikasi dari integralnya. Dari integrannya. Itu, saudara, contohnya, saudara. Silahkan, mau tanya. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, Bangak. Untuk yang multiple itu, nanti si residunya itu dijumlahkan dulu, baru dicari residunya, atau, masing-masing misal ada dua nilai jet yang di dalam lingkarannya. Ya. Residunya itu, misal setengah dan satu, residu setengah ditambah satu, atau residu setengah ditambah residu satu, Pak. Misalkan, misalkan kita punya begini. Misalkan kita punya ini, jet, jet minus satu, sama, jet plus dua, jet plus dua, itu dikurangi, sampai jet, plus jet minus tiga. ini misalkan, misalkan, ini misalkan dia order dua, gitu. Maka si integral ini, si integral ini, jadi yang ini, ya, Terima kasih. 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 Begitu caranya Jadi dari awal Dari awal Tadi Balik lagi ke yang tadi Ini nih Kalau dia residunya satu Berarti hanya satu saja Kalau dia banyak Residunya jumlahkan Hitung dulu residunya semua Pakai ini residunya Kalau simple pool pakai ini Satu caranya Kalau pool sederhana Pool order satu Kalau pool order N Pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 Dan sebagainya gunakan yang ini Jadi kalau ada 10 pool di dalamnya Cari 10 kali dulu R nya Sudah dapat Sudah dapat masing-masing R nya jumlahkan Dikalikan 2 PI Itulah integral dari Fungsi komplek itu Kemudian yang kedua Tadi ya Ininya Pertama ini wakil Wakil jenis integralnya Ini fungsi real Dengan batas 0 sampai 2 PI Tertutup Yang lain mungkin nanti 0 sampai PI Nah ketika mau di komplekkan Anda harus memiliki Lintasan yang tertutup Baik 0 sampai 2 PI Maupun 0 sampai PI Jadi waktu ke Z Harus punya lintasan yang tertutup Kalau dia 0, 2 PI Berarti sudah sesuai dengan lingkaran Tidak terlalu ini Tidak terlalu masalah Tapi ketika 0 sampai PI Harus ada penutupnya Yaitu Berupa garis lurus Bisa garis lurusnya itu Di sumbu X Atau di sumbu Y Terserah Terserah dimanapun Yang penting harus ada penutupnya Nah itu yang jenis pertama Kasus pertama Kasus yang kedua Apa namanya Integrannya Terbuka dari minus TG Sampai TG Nah ketika mau diselesaikan Dengan fungsi kompleks Anda duplikasi Imitasi Itu bentuknya Dipindahkan ke Z Bukan diubah parembal Kita seolah-olah Kita bermain di Z Dengan bentuk yang sama Kemudian Buatlah lintasan tertutup Nah nanti Integral yang akan diselesaikan Akan ada di dalamnya Seperti tadi kan Kita mendapatkan Integral yang perlu kita cari Itu kan Diperoleh dari I2 Ini I2 ini kan ternyata I2 ini Kalau kita selesaikan Itu menghasilkan integral Yang diminta Nah itu bedanya Kalau yang pertama Mah Transformasi Variable Betul-betul Kalau ini Mah Kita mengimitasi Mengimitasi Di variable real Menjadi variable kompleks Kemudian Nanti waktu dirumuskan Di variable kompleks Akan dipot oleh Dari variable kompleks Itu fungsi yang real Di dalam Itu Gitu saudara Jelas nih Nah berikutnya Mah itu harus Ini tinggal Tinggal Udah ada Soalnya belum Belum ada Paling yang paling itu Tolong Pahami baik Kita ngeresidu Kemudian Deret Deret Loren Deret Loren Nanti kan Deret Loren Ujungnya Kaitannya Dengan Residu Kemudian Turunan Sorry Integral garis Integral kontur Masih ingat Yang kemarin Integral kontur Integral kontur itu Integral kontur Integral kontur Mana ya Ada Fungsi kompleks Nah ini Kan kemarin Integral kontur Nah ini Nah ini saudara ya Yang integral kontur Nah ini Nah ini jangan lupa ini Integral kontur Dengan lintasan terbuka Dengan lintasan terbuka Kalau tertutup kan Sudah pasti nol dia Kalau analitik FN kan bicaranya analitik Fungsi yang analitik Nah ketika dia tidak analitik Di satu titik Ada titik simular Maka kan kita hindari Itu dengan cara Membuat Teris tertutup Oke Ini kan contohnya Ini apa namanya Di Cara menyelesaikan Integral terbuka Dengan titik Dengan titik awal Di titik A Dan berakhir di titik D Dengan berbagai macam Lintasan Kembali kan kita sudah bahas Kalau dia analitik Kita tidak perlu mempedulikan Jenis lintasannya Apapun Asal tahu Batas bawah Ada batas atasnya Selesaikan dengan integral biasa Asal FZ nya Analitik Asal Kemudian yang kedua Waktu mengevaluasi Integral Apa namanya Integral Terbuka Dengan lintasan Yang terbuka Dia berbentuk parametrik X dan Y nya Di dalam T Maka kita selesaikan Dengan parametrik Artinya X dirubah Jadi T Dalam T Y dalam T DX di dalam DT Dan DY juga Dalam DT Semua rubah Jadi X dan Y Berubah jadi T DX dan DY Juga berubah Jadi DT Jadi yang tadinya Dua pariambel Jadi satu pariambel Katakan parametrik Oke Setelah itu baru Integralnya Kita kolah Sampai terpisah Mana bagian real Mana bagian komplek Bagian imaginar Lalu kita selesaikan Masing-masing Yang realnya berapa Yang imaginarnya berapa Nah itulah Harga dari integral Fungsi komplek Dengan lintasan terbuka Yang melibatkan Bentuk parametrik Kemungkinan ketiga Kita tidak bermain dengan Parametrik Tapi kita bermain dengan Parable XY dan Y X dan Y Di dalam Parable XY Nah Waktu eksekusinya Kita pilih salah satu Apakah mau bermain Di dalam DX Apakah mau bermain Dalam DY Kalau mau bermain Di dalam DX Berarti DY Y dan DY Ubah menjadi X dan DX Batasnya Perhatikan Baik-baik Berarti kan Batasnya Batas yang X Kalau mau bermain Di dalam Y dan DY Maka ubah X menjadi DY X menjadi Y Dan DX Menjadi DY Batasnya sekarang Menggunakan Y Y1 sampai Y2 Jadi ada Ada tiga Ada tiga Kemungkinan Anda bermain Tanpa melibatkan Variable Langsung Bermain dengan Variable J Asal dia Analytik Yang kedua Kita melibatkan Fungsi Persamaan garis Yang melibatkan Persamaan parametrik Yang ketiga Kita tetap Menggunakan Variable Komplek XY Variable Komplek Dengan komponen Dengan bagian DY Imaginer XY Yang pada Ujungnya Pilih salah satu Mau bermain Di X Atau bermain Di Y Itu paling tiga Apa namanya Yang dasarnya Empat Yang perlu Pahami Baru sekarang Bicara residu Aplikasi Residu Yang intinya Bahwa Integral Dari suatu Fungsi Integral Dari suatu Fungsi Komplek Dengan lintasan Tertutup Dengan lintasan Tertutup Sama dengan 2 PI Kali jumlah Semua residu Yang ada Di dalam C Di dalam Dan Pada Di dalam Dan pada Yang padanya Sebetulnya Dikeluarkan Jadi yang paling Pokok itu adalah Yang di dalamnya Yang di dalam Begitu Sedara Ada yang Mau tanya Halo Bu Jul Ya Pak Jul Sudah kebayang Sudah bisa Atau gimana Ya Pak Nanti Coba Mau Soal Halo Bu Ketiduran Contoh penyelesaian Integral Yang Batas 0 sampai Pi Yang trigonometri Dengan Yang Taiga Sampai Taiga Atau dari 0 sampai Taiga Polinomial Polinomial Ya Yang Polinomial Yang Satu per Ekwadrat Satu per Satu per Ekwadrat Ya Yang PX UX E Pangkat E Alpha X Kan bisa Pakai Kosines Sines Juga Kan Pak Bisa Ya Bisa Yang Kurvanya Setengah Lingkaran Tahin Gak Ya Tadi Ya Sudah Apa Namanya Ya Tadi Ya Pak Fungsi Kompleks Aplikasi Residu Arti selesai Pak Ini Bu Maaf Tadi Ketidur Yang Ini Ya Yang Pakai Kos Samesin Udah Pak Belum Tinggal Nampakan Nanti Bu Ini Tinggal Nampakan Disini Nanti Ini Ditekankan Dulu Karena Kos Dan Tinggal Nambakan Disini Bu Nanti Kos Kan Sama Lintasannya Sama Lintasannya Sama Hanya Pemisalannya Nanti Berbeda Soal Kalau Basnya 0 Sampai 2 Pi Ya Yang 0 Sampai 2 Oh Kalau yang Kos Yang tadi Udah Yang ini Oh Udah Oh Bukan Bukan Kalau itu Ya Itu Betul Yang Pertama Lintasan Tertutup Yang kedua Lintasan Terbuka Dari Minus Sampai 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 Yang Terbuka Yang Dalam Bentuk Bentuk Polinomia Satu Lagi Pak Yang Udah Dikasih Tau Pak Residu Yang Di Garis Sumbu X Belum Itu Belum Residu Di Sumbu X Sumbu X Harganya Setengah Oke 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 Wah ini Pailnya Gede Oh ya Itu Belum Bu Yang Apa Yang Disumbu X Yang Dia Dihindari Yang Cosino Segerikan Dia Yang Boas Supaya Ada Apa Di Urede Ini Halaman Oke Contohnya Ini Ini Kelihatan Saudara Kelihatan Yang Ini Yang Apa Yang Merede Ini Kelihatan Iya Yang Nanti Tolong Ini kan Kemarin Bukunya Sudah Dikirim Iya Ini 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 Banyak Contohnya Ini kan Dari Nol Sampai Tahinga Saratnya Tadi Anda Harus Paham Dulu Yang Satu Tuh Ekwadrat Saratnya Nah Sekarang Contohnya Ini Yang Kedua Tunjukkan Bahwa Nol Sampai Tahinga Dia Nol Sampai Tahinga Bukan dari Minus Tengah Sampai Tengah Nol Sampai Tengah Poinnya Yang Tadi Saya Tekankan Ingatlah Cuman Dua Batas Satu Yang Tertutup Nol Sampai Dua Pi Yang Kedua Adalah Yang Terbuka Dari Nol Dari Minus Tengah Sampai Tengah Dari Nol Sampai Tengah Atau Dari Nol Sampai Pi Itu kan Terbuka Nah Anda Nanti Ketika Mau Melah Itu Harus Diubah Bisa Menghasilkan Dalam Parable Kompleks Yang Tertutup Nah Ini Contohnya Nol Sampai Tengah Variable Nyiril X Nah Caranya Kita Duplikasi Lagi Seperti Tadi 1 Per 1 Plus X Kita Duplikasi Bukan Ubah Kita Duplikasi Dalam Parable Z Menjadi 1 Per 1 Plus Z Ini Juga Sama Ini Sin X Plus X Kita Duplikasi Duplikasinya Kalau Untuk Trigonometri Sebaiknya Sebaiknya Tapi Tidak Tidak Wajib Tapi Ini Artinya Sebaiknya Yang Paling Mudah Kalau Dibilang Sebaiknya Paling Baik Paling Mudah Itu Si Sin Asalnya Kan Ini Sin Z Maka Ambil Yang Kompleks Karena Ini Sedang Bicara Fungsi Kompleks Jadi E Pakat I Z Jadi Pakai Learn Z Per Z Jadi Ininya Saat Sin X Per X Di Duplikasi Dulu Yang Harusnya Sin Z Per Z Maka Supaya Lebih Umum Pakai E Pakat Z D Lintasannya Harus tertutup Ingat Setelah Duplikasi Ini Lintasannya Tertutup Nah Gimana Lintasannya 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 Disini Punya Pull Ini J Berarti J Sama dengan 0 Dia pull J Sama dengan 0 Dia pull Oke Nah Yang Berarti Sekarang Si lingkaran Dari Apa Kita harus Membuat Lintasan Tertutup Ini Seperti Apa Sehingga Menghasilkan Bentuk Integral Dari 0 Sampai Tahingga Oke Sebelum Bicara tentang 0 Sampai Tahingga Sekarang Nanya dulu Sin X Per X Jul Bukan Jun Juli Sin X Per X Fungsi Ganjil Fungsi Genap Halo 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 Pak Atau Juli Kedengaran Jul Iya Pak Kedengaran Pak Ini kan Mau menghitungnya 0 sampai Tahingga Oke Sekarang Mau tanyanya Begini Apakah Sin X Dengan Sin X Per X Itu Fungsi Ganjil Fungsi Genap Genap Kenapa Oke Fungsi Genap Karena Minus Sin X Sin minus X Sama dengan Minus Sin X Dan Min X Kan Min X Jadi Min Min Kan Dekat Jadi Plus Jadi Sinus Minus X Per X Sama dengan Sinus X Per X Jadi Dia fungsi Genap Artinya Apa Artinya 0 sampai Tahingga Bisa Diambil Batasnya Dari minus Tahingga Sampai Tahingga Tadi kan Pakai R Dulu Pakai Jari-jari Dulu Langsung Tahingga Nanti kan Nggak bisa Diselesaikan Jadi Maka Sekarang Lintasan Tertutupnya Berbentuknya Lingkaran Setengah lingkaran Sedara Tapi ada Dua Kenapa Dua Kita Lihat Sekarang Sebetulnya Kan Yang dibutuhkan Itu Dari Min R Sampai R Yang dibutuhkan Itu adalah Dari Min R Sampai R Yang dibutuhkan Tetapi Ketika Dari Min R Melewati Terus Sampai Kemudian Titik pusat Pas Di titik pusat Dia Menginjak Menginjak J sama Dengan Nol Sama Dengan Nol Nah Kata Teorema Ini Sebaiknya Karena Tidak Menginjaknya Maka Hindari Maka Dibuatlah Lingkaran Kecil Lagi Dengan Jari-jari R Kecil Jadi Si J Sama Dengan Nol Terhindari Jadi Sekarang Bentuk Lugnya Sudara Yang tadinya Cuman Dua Lurus Karena Ini Yang Dibutuhkan Dari Minus Tahiga Sampai Tahiga Itu Yang Dibutuhkan Yang Pada Akhirnya Bisa Diubah Menjadi Nol Sampai Tahiga Karena Genap Asalnya Dari Minus Tahiga Sampai Tahiga Tetapi Sekarang Karena Ada Nol Maka Nol 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 Dihindari Maka Dia terpenggal Menjadi Empat Buah Dari Minus Tahiga Minus R Sampai R Sampai Minus R Kecil Kemudian Setengah Lingkaran Kemudian Lurus Lagi Sampai R Kemudian Dia Setengah Lingkaran Lagi Atas Bawah Jadi Ada Satu Dua Tiga Empat Empat Lintasan Oke Maka Integralannya Ada Empat Satu Dua Tiga Empat Ini Yang Sebelah Kiri Yang Ini Lingkaran Kecil Untuk Menghindari Pool Ini Yang Ini Sebelah Kanan Kalau tadi Kata Ibu Nanti Teoreman Menjadi Bahasa Sebenarnya Jadi Setengah Ini Ini Bahasa Teoritisnya Oke Jadi Ini HJ Ini Yang Setengahnya Ini Yang Positifnya Dari R Sampai Positif Kemudian Ini Sampai Melingkar Nah Ketika Di Evaluasi Si R Besar Dari Minus Tengga Sampai Tengga Si R Besarnya Kalau R Kecil Di Evaluasinya R Menekati 0 Jadilah Nanti Diperoleh Minus Tengga Sampai Tengga Jadi Maka Ini Minus R Minus R Ini R Z R Z Nah Kalau Yang Setengah Lingkaran Ini Istilahnya Dengan Panjang Lebar Ini Bisa Baca Disini Ini Bisa Diselesaikan Nanti Ini Hasilnya Yang Ini Hasilnya Ketika R Sampai Tengga Dan R Sama Dengan 0 Ini Akan 0 Jadi Ini Yang Ini 0 Yang Setengah Melenggu Lingkaran Itu Yang Lingkaran Besar Juga Akan 0 Kemudian Yang Minus Dengan Minus Bisa Digabung Minus Dengan Minus Bisa Digabung Maka Jadilah Sekarang Apa Namanya Ini Sorry Mana R Bisa Digabung Eh sorry Ini ada Ejet Ada Ejet Tidak 0 Ada E Bukan Ejet E Pangkat Kalau Satu Perjet Ini Ada E Pangkat Ini Lingkaran Bawah Lingkaran Atas Ini Lingkaran Yang Ketir Ini Lingkaran Yang Kesah Ini Ini kan Digabung Ini Dengan Yang Ini Dengan Yang Ini Digabung Jadi Digabung Jadi Sinus Ini kan Yang Diminta Ini R Menekati 0 Kalau Frede Ini Nyalestikannya Begini Kalau Boas Lain Kalau Boas Dia Pakai Taingga Sampai Taingga Kalau Frede Dari Awal Dia Sudah Mengarahkan Menjadi 0 Sampai Taingga Ini R Menekati 0 Maka Yang Ini Kan Bisa Diselesaikan Ini Hasilnya Kan Si Apa Namanya Si Jet Misalkan Dengan R Kecil Dan Sebagainya Selesaikan Ini Maka Jadilah Ini Ada Hasilnya Ini Hasilnya PI PI Jadi Ini Selesai Dari Integral Tadi Dari Integral Yang Integral Yang Tadi Kata Ibu Yang Setengah Apa Apa Tadi Bu Harusnya Kan Dua Pi Harusnya Kan Dua Pi Harusnya Kan Integral Integral Ini Kan Dua Pi Integral Ini Semen Dengan Dua Pi Kali Residu Nah Residunya Sekarang Berasal Dari Integral Ini Jadi Pi Ini Ini kan Dua Pi Kan Setengah Setengah Dari Dua Pi Jadi Pi Jadi Pi Kalau Dalam Bahasa Teoretisnya Tidak Ada Pool Di Dalam Sebetulnya Harusnya Kan Nol Nah Kata Teorema Residu Hati-hati Untuk Yang Digaris Dia Tidak Nol Tapi Sumbangannya Setengah Jadi Kalau Tadi Pertanyaan Apa Dari Apa Dari Dari Pak Uji Kan Pak Nggak ada Titik Pool Karena Dihindari Betul Tetapi Ada Teori Yang Lain Ada Keterangan Yang Lain Untuk Pool Yang B Batas Pada Garis Maka Dia Setengah Hal 2 Pi Jadi Walaupun Di Dalamnya Tidak Ada Maka Dia Setengah Plus 2 Pi Yang Tadi Yang Ibu Katakan Gimana Pak Kalau Di Batas Ada Dan Di Situ Ada Jumlahkan Lagi Yang Setengah Kali 2 Pi Ditambah 2 Pi Kali Residu Maka Diperoleh Ini Limit 2 I Sama Dengan Sebesar Ini Dan Akhirnya Diperoleh Sin X X Sama Dengan DX Paham Sedang Dicoba Dipahami Om Jadi Kalau Ada Bentuk Sines Bentuk Cosines Dan Polinomial Itu Polinomial Gabung Rimin Tenggah Tenggah Kalau Padat Sungguh X Ada Titik Pool Maka Harganya Setengah Gitu Aja Dan Kalau Kita Ketemu Dengan Sines Sebab Selalu Kita Robah Cosines Cosines Dalam Bentuk Eksponensial Sehingga Kalau Kita Dapat Cosines Nanti Harganya Ambil Yang Real Sebab E Pangkat I X Itu Sama Dengan Cosines X Plus E Sin X Jadi Kalau Soalnya Dalam Cos Ambil Bagian Real Kalau Soal Sin Ambil Bagian Imaginer Maaf Barusan Ada Tamu Nanti Di Boas Boas Biar Ini Maksudnya Di Boas Agak Itu Sebetulnya Ini Tergantung Anda Mau Pak Mana Gak Jadi Soal Hanya Maksudnya Harus Ngerti Duduk Persoalannya Tahu Kenapa Kalau Boas Dia Laplace Tanpa Fungsi Komplek Kalau Boas Oke Kalau Boas Begini Sebenarnya Ini Ini Pakai Apa Pak Tadi Prede Bu Prede Udah Disering Ke Anak Anak Sebelumnya Udah Dikasih Satu Buku Dapat Download Nanti Ibu Dibagi Itu Nanti Dikirim Ya Mana Ya Tadi Stop Sharing Share Sharing Kalau Boas Mary L Boas Mary L Boas Kayaknya Salah Ini Apa Yang Tampil Rahasia Yang Tampil Fungsi Komplek Ini Mau Nampilkan Ini Bu Yang Apa Namanya Yang Mary El Boas Mary Boas Ya Mary El Boas Nah Ini Mary El Boas Nah Mary Mary L Boas Nah Kalau Mary L Boas Kayaknya Dia Mencari residu Ini Ini Banyak Sebenarnya Kalau Mary L Boas Ini Kayak Yang Tadi Setengah Lingkaran Tadi Sudah Cerita Mengapa Setengah Lingkaran Kalau Ini Kan Tidak Perlu Dihindari Karena Si Z Itu Tidak Melalui Garis Lurus Yang Dibutuh Ini Integral Garis Lurus Dari Minus Taiga Sampai Taiga Tetapi Waktu Mengeval Tidak Boleh Taiga Terbatas Jadi Karena Yang Dibutuhkan Yang Garis Ini Dan Tidak Dapur Maka Si Puljet Ada Di Dalam Maka Tidak Perlu Dia Ada Cincin Ada Lingkaran Untuk Yang Ini Minus Taiga Sampai Taiga Yang Dibutuh Tapi Kalau Yang Kedua Yang Oh Sorry Ini Yang Cos Satu Plus E Kwadrat Ini Kalau Ini Masih Sama Juga Disini Sorry Yang Cos Masih Sama Apa Namanya Lintasannya Sama Seperti Tadi Setengah Lingkaran Nah Kalau Sin 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 X Per X Pindah Dulu Ke jet Ini Dikopi Dituplikasi Apa Namanya Ini Yang Dimintanya Ini bukan Dari Minus Dengar Sampai Taiga Yang Dimintanya Kalau Yang Dari 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 Nol Sampai Taiga Ini Harus Jelis Mengapa Beda Sebetulnya Sama Sama Hanya Kalau Di Boas Ininya Dari Minus Sampai Taiga Kalau Di Wrede Dia Dari Nol Sampai Taiga Sama Sebetulnya Nah Ini Minus Sampai Taiga Nah Tadi Yang Ibu Bilang 2 Pi Kali Setengah Residu Pada Jet Sama Dengan Nol Jadi Dari Sisi Teori Sudara Sebetulnya Residu Pool Di Dalam Lingkaran Tidak Ada Sebetulnya Nol Tetapi Ada Harus Hati-hati Untuk Yang Dipada Batas Itu Residunya Adalah Setengah Kali Setengah Kali Kalau Boas Menyatakan Eksplicit Begini Ini Sumbernya Ini Dari Jurnal Ini Ada Diterangkan Teoretiknya Kenapa Setengah Nah Kalau Mau Pakai Boas Kalau Yang Badan Selesaikan Nanti Sama Dapat Segitu Jadi Cuma Beda Beda Nasar Berpikir Jadi Jadi Kalau Bicara residunya Di sini Tidak ada Sebetulnya Hanya Dia Menerapkan Yang lain Jadi Kalau dari Tadi Sumbangannya Berasal Dari integral Garisnya Kalau Yang Boas Itu Dia langsung Mengeplisitkan Kalau Di Batas Itu Setengah Kali Residu Maka Ini Kan Ini IP Ini Kan E E Pangkat I X Itu Cos X Ditambah I Sin X Cos X Ditambah I Sin X Berarti Cos X Per X 0 Karena Ini Sin X Per X P Karena Ini I Berarti Ini Komplek Jadi Bagian Komplek Dari sini Yaitu Sin X Per X Itu Sama Dengan P Kalau Bagian Realnya Integral Dari Cos X Per X Itu Sama Dengan 0 Karena Disininya Tidak Ada Ini Menjadi P Kalau 0 Sampai Ini Menjadi P Per 2 Ya Saudara Halo Nah Ini Saudara Kalau Ini Nanti Anda harus Bacanya Hati-hati Baik-baik Kalau Ini Urayan Yang Ini Urayannya Dia Berdalil Dengan Apa Dengan Teori Kalau Ini Kalau Yang Penjelasan Ini Jadi Kalau Anda Tidak Mau Pusing Pakai Dalil Ini Setengah Pokoknya Kalau Dibatas Setengah Kali 2 Pi Kali Setengah Residunya Disitu Jadi Masukkan 0 Residunya Berapa Mungkin Di J Minus 1 Kan Bisa Disini Kan Di J Minus 1 Mungkin Di J 2 Mungkin Di J 0 Mungkin Di J Sama Dengan Di Atas Disini Terserah Pokoknya Kalau Dia Pada Itu Setengah Kali Kalau Mau Pakai Dalil Nah Boas Disini Juga Dia Menyertakan Kalau Males Pakai Dalil Anda Turunkan Ini Turun Maka Dibat Integral Hasilnya Ini Sama Hanya Maksud Saya Beda Beda Dasar Berpikirnya Kalau Yang Cross Lural Ini Nilai Integralnya Berasal Dari Ini Dari Batas Integral Ini Integral Daris Kalau Yang Ini Dia Mengkaitkan Dengan Teori Residu Jadi Kalau Residunya Di Dalam Kalau Poolnya Di Dalam Dia Utup 2 Pi Kali Residu Tapi Kalau Poolnya Pada Batas Maka 2 Pi Kali Setengah Residu Itu yang Tadi Ibu Katakan Bisa Dipahami Ya Bisa Pak Nanti Jangan Pabelit Anda Mau Bermain Laliu Atau Mau Bermain Prosedur Nanti Harus Dijelaskan Ini Diterangkan Disini Jadi Karena Minus Taingga Sampai Taingga Ix Sama Dengan Ip Maka Si Ix Ubah Maka Ix Nol Karena Ininya Ip Yang Adanya Bagian Imaginer Berarti Ininya Yang Sini Yang Ada Ini Fungsi Apa Namanya Ini Fungsi Ganjil Kan Logis Artinya Hasil Ini Tidak Melanggar Sesuai Dengan Aturan Yang Sebelum Yang Berlaku Apa Itu Integral Dari Sebuah Fungsi Fungsi Ganjil Dengan Batas Simetrik Sama Dengan Nol Ini Kan Ganjil Integral Dari Suatu Fungsi Genap Dengan Batas Simetrik Sama Dengan Dua Kali Dua Kali Nol Setengah Batas Kalau Dicari Pakai Ini Juga Sama Pak Pakai Integral Integral Kulus Biasa Ya Bisa Ya Betul Integral Tak wajar Pakai Integral Tak wajar Pakai Limit Lopita Ya Betul Pakai Fungsi Khusus Juga Bisa Pakai Transform Laplast Transform Puye Juga Bisa Ini Ini Kan Bagian Dari Transform Puye Nanti Kan Kalau Mana Ya Nah Ini Kan Cara Lain Untuk Mengevolasi Integral Ini Adalah Bab 7 Persamaan 12 Ini Transform Puye Iya Apa Dari Transform Puye Transform Puye Itu Transform Puye Ini Kebaca Saudara Ini Yang Transform Puye Ada 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 Oke Nah Yang Transform Puye Transform Puye Yang Persamaan 12 12 Nah Ini Kan Ya Ini Jadi Ketika Ini Dicari Transform Puye Maka Akan Diperoleh Ini Bentuknya FX Sama Dengan Ini Ini Nol Sampai Tanya Sin Cos Ax Da P Per FX FX Ini Garisnya Ini Kalau Itunya Diambil Si X Diambil 0 Kan Ini Cos 0 Berarti Kan Dari Sini Kalau X 0 Berarti FX 1 Maka Integral Dari 0 Sampai 3 Sin Alpha X Alpha DR T Itu kan Sama Jadi Sama Kalau Dalilnya Benar Jalan Apapun Itu Sama Jalan Apapun Itu Sama Makanya Kalau Orang Bijang Itu Mengatakan Jangan Kau Pertengkarkan Caramu Karena Selama Dalilmu Benar Kau Akan Sampai Kepada Tujuan Yang Sama Itu Kata Orang Minang Jangan Pertengkar Karena Caramu Selama Kau Jalan Benar Pasti Hasilnya Pasti Akan Sama Hanya Likali Punya Beda Makanya Saya Selalu Katakan Yang Terpenting Bukan Tindakan Anda Tapi Alasan Apa Yang Anda Pakai Atas Tindakan Orang Pasti Tanyanya Itu Misalkan Kalau Anda Misalkan Telat Tugas Alasannya Kuat Maka Pasti Bisa Yang Keterlambatan Itu Bisa Dimaklum Bisa Dimaklum Tetapi Kalau Anda Tidak Punya Alasan Itu Jadi Sebetulnya Alasannya Dalam Bahasa Teori Itu Dalilnya Jadi Kita Tidak Bisa Berargumentasi Dengan Dalil Sehingga Yang Mendengar Kita Jadi Raku Maka Jangan Pernah Berkata Kalau Kita Tidak Tau Dalil Nanti Dia Akan Nyerang Kita Kita Akan Disalahkan Makanya Kan Orang tua Selalu Bijak Menyarankan Baiknya Dengarkan Saja Baiknya Lihat Saja Sehingga Kau Dapatkan Ilmu Banyak Itu Cara Memperkaya Wawasan Saya Selalu Kali-kali Itu Kalau Belajar Matematis Itu Nyata Jadi Kalau Pak Kiai Bilang Cara Tidak Perlu Diperkarakan Itu Jelimet Memahaminya Abstrak Tapi Kalau Matematik Bisa Dibuktikan Jalan Manapun Selama Anda Benar Pasti Keteng Sama Maka Menjadi Masuk Akal Jangan Kau Bertengkar Tentang Cara Selama Hasil Selama Apa Yang Kau Lakukan Menggunakan Aturan Itu Masuk Akal Maka Beruntung Kalau Kita Belajar Matis Dengan Pemaknaan Jadi Tidak Percuma Matis Bisa Tapi Wawasan Kita Jadi Kaya Tindakan Kita Jadi Halus Sikap Kita Jadi Beradab Kira-kira Gitu Semuanya Untuk Bagaimana Cara Hidup Ya Pak Mbak Deddy Betul Cara Hidup Karena Matematik Itu Dalilnya Kuat Dalilnya Tetap Salah Saja Satu Udah Acak Acakan Di hidup Itu Selalu Ada Aturannya Ada Supaya Teratur Oke Itu Barangkali Ibu Sudah Setengah Nanti Nanti Nunggu Saja Dari Anak Anak Selanjutnya Ibu Makasih Makasih Banyak Pak Deddy Tapi Minggu Depan Masih Ketemu Terserah Anak Disiap Insya Allah Kita Jadinya Tapi kan Memang Kuliah Sampai Batasnya 23 Pak Batas kuliah Kita Memang Sampai 23 Jadi Minggu Depan Masih Ada Ada Nanti Ternanya Nunggu Anak Anak Nanti Ya Hal Responsi Berarti Bu Ya Tidak Responsi Untung Sudah Ada Soal Latihan Dari Pak Dari Pak Andi Terima kasih Pak Dede Terima kasih Bu Ya Salam Semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih